Halo apa kabar hari ini kita mau jemput BYD atau 3 ya guys jadi dikasih opsi nih guys kita disuruh jemput atau nunggu diantar cuma katanya lagi banyak dan karena saya khawatir jadi lebih lambat maka saya mampir mau jemput BYD atau 3 ke model BYD Kalimalang Oke kita langsung ke lokasih aja ya guys guys ini dia mobilnya dengan mas siapa Mas Dima Dima ya Mas silahkan dijelaskan dapatnya apa aja ini udah ada ke 3k Pak ini isinya juga lumayan lengkap ada petadine ada gunting segala macem Pak yang basic ya Pak ya Nah ini yang lengkap ya Pak Oke yang pertama towing hook towing hook itu ini Pak oke ini towing hook ya oke lanjut lanjut di dekoratif ini ya nah itu disini Pak nah oke untuk nyungkil apa tadi narik dok ya narik dok iya oke terus kemudian ada pompa ya pompa nah ini pompa kita Pak oke nah pompa kita tinggal ini ada kabelnya di dalem Pak tinggal colok di saluran listrik bisa langsung nyala baik kemudian berikutnya ada reflektif face reflektif face yang ini ya Pak ya bisa minta tolong dibuka boleh Pak ini ada case nya ya Pak ya segi mana itu oh rompi ya rompi Pak oke oke ini Pak rompi nya ini size nya apa nih wah size nya one size sih Pak iya iya oke lanjut berikutnya apa nih apa ya triangle ya Pak ya iya segi 3 3 di sini Pak oke ini coba dilihat baru ya Pak ya oke ini 3 dan ada berikutnya wiper blade wiper blade sudah terpasang Pak di depannya oh aslinya nggak terpasang oh karena kan jangan dipasang dulu Pak nanti yang ada hancur nanti oh depan atau belakang depan belakang Pak oh oke jadi yang ini kan ada 2 nih berarti depan belakang oke terus yang sebelahnya Pak discharge ini charger Pak oh ini apa ya oh bukan ini P2L kayaknya ini yang mana Pak ini yang sebelah kanan ini P2L yang nomor 8 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 dapat portak ya iya nah ini yang P2L nya yang mana ini chargernya ini chargernya yang ini charger P2L nya yang ini Pak oke kita tolong dibukakan boleh Pak oh seperti ini ya oh ada ada Pak colokannya ya setelah kontak dia bisa unlock juga Pak oke sip sudah apalagi kalau untuk di belakang sudah ya sudah Pak pertama kita dikasih karpet ya Pak ya salah satunya karpet iya ini sudah dapat kemudian nanti dapat ini semua unit yang beli atau khusus yang delivery awal-awal saja kayaknya semua dapat sih Pak semua dapat ya semua dapat itu memang dari di luar kami Pak oke kemudian kunci dapet 2 ya Pak 2 2 sama 1 kartu Pak NFC 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 punya BYD ya Pak cara pakenya gimana? tinggal tempel aja Pak boleh kita tes? boleh Pak coba ya oke ini coba ya Pak oh kunci kan juga bisa Pak pakai ini oh iya ini ada perspektifan misalnya pintu dalam keadaan terbuka ini bisa hmm tapi kalau misalnya lagi kunci Pak dulu sih bisa hmm iya ini menggunakan kartu NFC ya Pak iya coba nyalakan oh bisa Pak bisa ya bisa oke jadi semua bisa pakai NFC aja Pak nggak perlu kunci karena kunci kan kalau hilang bisa bahaya ya Pak hmm ada berapa dapatnya? kalau NFC 1 Pak 1 ya satu aja untuk HP bisa nggak? HP nggak bisa oh oke nanti kita tanya sama Pak Arith ya tanya mekanik Pak di sistem semua lagi kita matikan Pak karena kan tergantung settingan Bapak ya hmm semua dari ADAS ada Active Safety ini lagi kita matikan semua Pak nah nanti Bapak tinggal nyalain aja mana yang menurut Bapak hmm penting ya Pak hmm misalnya SC Electric Stability Control hmm segala macem tinggal dilihat aja Pak dari sini kemudian ada lampu dan semuanya settingan AC notification suara itu dari sini semua Pak hmm oke terus lanjut kemudian ini ada service nah Bapak bisa setting Pak untuk mengingat berapa lama Bapak mau service gitu Pak hmm bisa di setting dari sini kemudian ada intervalnya juga millage nya misalnya Bapak udah 5000 km bisa diingetin Pak hmm untuk service hmm nah kalau misalnya Bapak mau bisa dibilang buka apa eh naikin wiper ini kan gak bisa ditarik ya Pak hmm jadi harus dari sini Pak hmm izin ya Pak hmm hmm dia stay Pak ya iya 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 karena untuk service ya bisa dibilang itu itu dari sini hmm bukan dari itu ya bukan dari bukan dari sini Pak oke jadi semua untuk sistem kita dari sini Pak hmm ini udah semua audio kan sudah ada ya Pak ya tinggal balik di cek-cek nanti Pak kalau misalnya ada yang kurang Android auto Apple CarPlay bisa ya? bisa Pak oke ini ada sunroof nya gak? sunroof ada Pak coba di tes disini Pak ya ini data screen juga nah sunroof bisa terbuka dan panoramik dia sampai belakang Pak hmm ini sebelah sini sunroof sebelah kanan dia panoramik hmm sampai belakang oke oke sanroof dia paling mentok setengah setengah ya? iya kalau ditutup? ditutup dia bisa dua-duanya langsung nyala bergerak dua-duanya iya kaca film dapat kanan kiri belakang kanan kiri belakang itu 60% itu v-cool v-cool kalau yang depan? depan gak dapat Pak oh gak dapat ini pakai kaca film belum? belum Pak oh depan belakang? kanan kiri belakang Pak oh tapi depan belum pakai kaca film? belum kaca film lampu udah nyala semua ya lampu udah nyala semua juga nyala jadi tidak ada perusahaan ya Pak coba kita cek ke belakang coba kita cek ke belakang tidak ada perusahaan ya Pak apa lagi dapatnya? cukup? cukup Pak oke 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 guys ini udah malam jadi tadi memang karena hari Jumat kita gak sempat bikin konten macam-macam ini kondisi saat malam hari ya guys ini saya pakai white jadi mungkin agak bintik-bintik ya beda dengan kamera utama jadi kelebihan BYD ini banyak tombol-tombolnya guys ya ini masih ada tombol-tombolnya semua tuh kelihatan pada saat malam hari dan ini bisa Android Auto dan Apple CarPlay tadi saya sudah coba untuk kunci seperti ini guys ya mudah-mudahan kelihatan kemudian dokumen lagi yang ada di sini pertama STNK sementara service nanti aja kita bukanya ya guys ya nanti kita buatkan sisi sendiri dan ini pikul yang katanya belum termasuk bagian depan ya guys ya oke itu dulu guys video dari saya ya ini kondisi pada saat malam hari besok aja kita buatkan konten lagi review sementara sih ini enak ya guys ya rasanya ya dari segi driving experience mirip mobil biasa ya gak ada yang aneh-aneh dan tombol-tombolnya ini guys lengkap semua ya gak trondol begitu seperti mobil-mobil listrik yang sekarang rata-rata dikurang-kurangin tombol-tombolnya mungkin kritiknya yang baru saya ketahui adalah tombol buka kalau di ionic pipe kan ada kiri-kanan ya guys ya kalau ini cuma ada di sisi driver jadi kalau kita masuk dari sisi sana penumpang kita gak bisa buka karena gak ada tombolnya tombol yang ini guys cuma ada di sisi driver penumpang nih kalau di ionic pipe ya jadi kita kalau dari sisi sebelah sana tuh gak bisa apa-apa guys harus pakai remote kalau mau buka pintu guys dalamnya beda guys ini warnanya seperti ini ya tapi jadi Are dua su t s mut